Gilbert Agius buka suara Laga Persebaya vs PSIS dibatalkan, kami dirugikan. Pelatih PSIS Semarang, Gilbert Agius merespons atas penundaan Laga Persebaya vs PSIS dalam lanjutan BRI Liga 1 bakal berlangsung minggu 26 November 2023. Gilbert Agius mengatakan, penundaan pertandingan justru akan merugikan timnya, kami tidak tahu kapan kami main, kami masih menunggu untuk tanggalnya, ini masalah buat kami karena sudah 2 pekan tidak bermain, katanya kepada tribunbanyumas.com, Jumat, 24 November 2023. Menurutnya, banyak faktor yang membuat PSIS rugi dengan penundaan ini, mulai dari persiapan hingga sisi mental pemain. Pelatih asal Malta tersebut juga mengatakan, belum adanya kepastian pertandingan membuat timnya bingung. Bermasalah dalam hal persiapan, dalam persiapan program tim, tidak bagus kalau memang diputuskan harus ditunda. Kami sudah menyiapkan diri dengan rencana akan bertanding di hari minggu, lalu tiba-tiba sekarang belum ada kejelasan tentang pelaksanaan pertandingan. Kita bingung dengan situasi begini, mengganggu juga untuk mental pemain, untuk hari ini kami latihan servis, beberapa skema bola mati kita coba lati seperti tendangan bebas atau tendangan corner, imbunya. Matur Nuwun Syaiful Syamsuddin, PSIS Semarang lepas 1 penjaga gawang. Syamsuddin di bursa transfer paru musim Liga 1 2023-2024. Syaiful yang baru bergabung di awal musim ini merupakan penjaga gawang pelapis Adistrio. Berakhirnya kerjasama ini diumumkan PSIS lewat website resmi mereka, Jumat, tanggal 24 November tahun 2023. Hari ini, kami umumkan bahwa manajemen PSIS dan Syaiful sepakat untuk mengakhiri kerjasama, ini sudah melalui kesepakatan kedua belah pihak dan kami, atas nama manajemen PSIS, mendoakan supaya Syaiful selalu diberi kesuksesan dan kesehatan setelah ini, tutur Chief Executive Officer, CEO, PSIS, Yoyo Sukawi.